Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Dan tetap harus jaga kesehatan Sebelum kalian nonton video aku Aku minta tolong kalian like, komen, share, dan subscribe Salah satu kegiatan yang mungkin akan jadi sejarah Yang akan saya kenang di kemudian hari Pada saat pandemi covid-19 seperti ini Adalah belajar hal baru Yaitu mengenal tanaman hias Belasan tahun lalu ketika aku masuk kecil Aku sering banget lihat nenek aku di taman Lagi berkebun dan lagi menanam bunga-bunga Bahkan sampai usia dia sudah sepuh Dia tetap melakukan hal itu Akan tetapi pada saat itu aku hanya bisa mengamati Karena belum mengerti dan belum bisa meniru Kebiasaan baik dari nenek Hingga saatnya ini Waktu ini tiba ketika ada teman Sahabat yang aku anggap kakak aku sendiri Mulai rajin membeli tanaman hias Dan mengkoleksinya Maka lalu saya tumbuh begitu saja Pertama aku diajak jalan-jalan ke toko tanaman Nah disini aku melihat satu tanaman Yang menurut aku elegan Enak untuk dipandang Sejuk di hati Bentuk daunnya juga eksotis banget Warna daunnya juga hijau gelap Nah tulang daunnya juga cerah Dengan karakter garis yang cantik dan sangat mempesona Kalau kalian penasaran tanaman apa yang aku maksud Stay in the channel guys Iya tanaman yang aku maksud adalah Alokasia amazonica farpoli Termasuk ke dalam famili araseae Nah bentuk tanaman yang seperti ini guys Bener-bener unik banget Dari situ aku langsung jatuh hati Dan pengen banget punya tanaman ini Tanaman ini memiliki sebaran geografis Pada daerah hutan hujan tropis Seperti amazon atau afrika selatan Makanya umumnya tanaman ini disebut sama afrikan mas Atau topeng afrika Bentuk dasar daunnya menyerupai hati Tetapi bagian tepinya berlekuk-lekuk Dengan sisi tajam berwarna putih Tulang daunnya sangat jelas Dan juga berwarna putih seperti tepi daunnya Warna dasar helayannya cenderung ke hijau tua guys Tumbuhan ini juga bisa diperbanyak nih Jadi kalau misalkan kalian mau tanam di rumah Juga bisa diperbanyak Yaitu dengan umbinya Tumbuhan ini menyukai kondisi yang hangat Dengan suhu minimum 16 derajat celsius Nah ini tanamannya ada di paling depan guys Bentuk daunnya tuh sangat eksotis banget Kelembapan tinggi dan sinar matahari yang terang Juga dibutuhkan Tapi harus dihindarkan dari sinar matahari langsung Jadi kalau misalkan dijemur Gak bisa dibawa sinaran matahari langsung ya guys Media tanamnya juga harus lembab Nah ini manfaatnya untuk tanaman hias di indoor bisa Atau dihias di pot juga bisa Nah nama lainnya itu adalah peladi Amazon Pertumbuhan daunnya sendiri bisa mencapai 50-70 cm Nama ilmiahnya tadi aku sebutin alokasia amazonica Asal bibitnya itu dari tunas akar Nah aroma bunganya tidak ada Lalu kalau misalkan kalian mau tanam di pot Diameter untuk potnya itu minimal Diameter 20-50 cm Proses penyiramannya kalian bisa siram 1-2 kali sehari Lalu dipupuk sebanyak sebulan sekali guys Dengan pupuk NPK daun Nah menanam ini adalah suatu terapi Yaitu yang bisa menghindarkan kita dari depresi Dan gangguan kecemasan Jadi apalagi kalau misalkan jadi seneng ya Memang awalnya merasa repot Tapi lama-lama enggak juga kok Jika kita melakukannya dengan hati yang seneng Apalagi bonusnya Lihat tanaman-tanaman ini bisa tumbuh sehat dan segar Pasti rasanya seneng sekali Persis seperti terapi anti stres tadi yang aku bilang Hanya dengan merawat dan melihat anak-anak hijau ini dapat bertumbuh Kita pasti bakalan seneng banget Aku jamin guys Ini aku kasih lihat tanaman-tanaman yang lain juga Yang gak kalah bagus-bagusnya guys Ini juga tanaman-tanaman yang akhir-akhir ini Belakangan ini lagi hits Nah disini banyak banget nih jenis-jenisnya Ternyata daun itu banyak dan beraneka ragam ya guys Jadi bener-bener kita harus banget Mesyukuri ciptaan Tuhan ini Merawat itu tidak hanya menyiram dengan air Serta memberi pupuk saja Tetapi juga belajar untuk tahu bagaimana merawat jenis-jenis tanaman Tanaman Perawatan setiap tanaman pasti berbeda guys Merawat setiap jenis tanaman itu tidak sama Menyiramnya ada yang tiap hari Ada yang dua hari sekali Ada yang seminggu sekali Ada yang boleh kena sinar matahari langsung Dan ada puluh yang tidak boleh Oke untuk kalian semua Semoga video ini bisa memberi manfaat Jangan lupa disaksikan video-video aku yang lain Dan kalau misalkan ada yang mau ditanya Kalian bisa komen di bawah Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh